Si rekening Nita Gunawan bertambah gegara Raffi Ahmad Lihat pekerjaan, saingan, Nagita kini nama Nita Gunawan Kini kian dikenal publik imbas disebut selingkuhi Raffi Ahmad dari Nagita Slavina Adanya isu itu memang melambungkan nama Nita Gunawan di dunia entertainment Praktis, sejumlah pekerjaan pun menghampiri Nita Gunawan Memang, Nita Gunawan menepis tudingan memiliki hubungan spesial dengan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad Artis cantik ini menyebut bahwa kedekatannya dengan Raffi Ahmad hanyalah kimik semata Akan tetapi, Nita Gunawan tak menampik bahwa ia ingin menjadi pendamping Raffi Ahmad Beberapa waktu terakhir, nama Nita Gunawan menjadi sorotan dan perbincangan hangat publik Artis sekaligus model ini digosipkan berselingkuh dengan Raffi Ahmad Hal itu berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan, Raffi Ahmad ke pergok mencolek Nita Gunawan Selain itu, berada pada program acara yang sama, tingkah Raffi Ahmad dan Nita Gunawan pun disorot Usai kabar perselingkuhannya mencuat ke publik, Nita Gunawan pun dibanjiri hujatan dari netizen Media sosialnya pun diserbu netizen yang terlihat kesal melihat kedekatan Nita Gunawan dengan Raffi Ahmad Namun, Nita Gunawan dan Raffi Ahmad pun telah memberikan klarifikasi terkait isu miring tersebut Keduanya pun membantah memiliki hubungan spesial Raffi Ahmad menyatakan bahwa hubungannya dengan Nita Gunawan hanya sebatas teman kerja Belum lama ini, Nita Gunawan mengatakan bahwa ia ingin menjadi pendamping Raffi Ahmad Akan tetapi, hal itu mau Nita Gunawan lakukan jika Raffi Ahmad berstatus single Kalau single mau, kata Nita Gunawan dikutip dari program Pagi-Pagi Ambiar, Senin tanggal 18 April tahun 2022 Dalam acara itu, Nita Gunawan juga ditanyakan apakah tertarik dengan Vicky Prasetyo Berbeda dengan Raffi Ahmad, Nita Gunawan pun menjawab bahwa ia tidak suka dengan Vicky Prasetyo Kalau Vicky karena karakternya gitu, aku gak mau, ujar Nita Gunawan sambil tertawa Meski mendapatkan banyak hujatan karena isu tersebut Nita Gunawan mengaku tidak khawatir beradegan mesra dengan suami Nagita Slavina itu Nita Gunawan menyebut, apa yang ia lakukan itu sebatas profesional kerja Di luar dari pekerjaan, sambung Nita, ia mengatakan akan menolak untuk berdekat-dekatan dengan Raffi Ahmad Kalau ada acara kita dalam sitkom memang harus begitu yah mau gimana lagi Kita kan profesional kerja, kecuali kalau disuruh rangkulan, pelukan gak dalam posisi kerja, baru gak mau, jelas Nita Gunawan Nita Gunawan pun menegaskan bahwa ia tidak mau mengambil keuntungan dari gosip perselingkuhan Lebih lanjut, Nita juga enggan panjat sosial atau pansos dengan cara gimmick Hal itu pun sudah disampaikan Nita Gunawan langsung kepada Raffi Ahmad Aku gak pernah ngomong gitu juga sama A.Raffi, buat terus-terusan gimmick, ujar Nita Gunawan Potongan video Nita Gunawan itu pun kembali beredar di media sosial, terutama TikTok Unggahan video tersebut itu langsung banjir komentar beragam dari netizen Tak sedikit yang memberikan komentar pedas dengan pernyataan Nita Gunawan Netizen menilai Nita Gunawan secara tersirat memiliki perasaan dengan suami Nagita Slavina itu Lantas bagaimana efek isu itu pada pekerjaan Nita Gunawan Iya, Nita Gunawan namanya sekarang terus naik di dunia hiburan imbas isu dengan Raffi Ahmad Isi rekening tabungannya pun kian bengkak karena banyak pekerjaan yang dilakoninya Satu di antaranya, Nita Gunawan memerankan teater jadi pemeran Roro Jonggrang dalam salah satu stasiun televisi Dilansir Instagram Nita Gunawan 09, Sabtu 16 April 2022 Nita Gunawan menyebutkan kalau ia ingin dibuatkan 100 candi dalam semalam Dilansir Instagram Nita Gunawan 09 Buatkan aku 1000 candi dalam semalam, tulis Nita Gunawan Kemudian Nita Gunawan menantang siapapun untuk membuat 1000 candi Bisa kamu, tulis Nita Gunawan Sumber uang Nita Gunawan nama Nita Gunawan belakangan santer menjadi sorotan usai rumor jadi selingkuhan Raffi Ahmad mencuat Nita Gunawan sendiri memulai karirnya sebagai seorang model dan konten kreator Rupanya, dia memiliki sumber penghasilan cukup mentereng yang menambah pundi-pundi cuannya Penasaran dari mana saja sumber penghasilan Nita Gunawan? Satu, MUA mengawali karir sebagai seorang model Nita Gunawan juga melebarakan sayapnya sebagai seorang MUA bahkan Nita Gunawan belajar sebagai makeup artis, MUA, di berbagai tempat Salah satunya Bubah Alfian Makeup Class Nita Gunawan tak tanggung-tanggung untuk memperdalam skill makeupnya di luar negeri Ia pernah mengenyam pendidikan di Makeup for HR Academy Singapur Dua, selebgram dan seleb TikTok wanita kelahiran 1991 itu juga dikenal sebagai konten kreator sekaligus selebgram dan seleb TikTok Ia kerap kali membagikan tips tentang kecantikan dan sukses merebut perhatian warganet di sosial media Tiga, brand ambasador Nita Gunawan juga didapuk menjadi salah satu brand ambasador MS Glow Beauty Asal tau aja nih beauty Jadi bah MS Glow mendapat bayaran yang sangat fantastis loh Empat, acara televisi Nita Gunawan juga kerap mengisi berbagai acara televisian bersanding dengan artis besar lainnya Dewasa ini, Nita seringkali mengisi acara talk show dan komedi Mulai dari Opera Fan Jawa, The Cafe, hingga kini beberapa program Ramadan yang membuatnya bertemu dengan Raffi Terima kasih telah menonton!